Indonesia yang juga ikut andul dalam film Fast and Furious 6 Siap lagi kalau bukan tadi udah kelihatan mukanya Jota Slim Dan mantan atlet yudo Indonesia ini akan bercerita tentang 5 hal tentang dirinya Putra Palembang asli karena saya lahir dan besar disana Palembang gak berkembang, gak seperti Jakarta ya Tapi Palembang saya harus pulang sih setahun sekalian saya tetap harus pulang Karena gak tau kenapa karena itu saya lahir dan besar disana Semuanya disana itu ya it's a hometown Jadi makanannya pastinya dan balik lagi ke SD saya sekolah SMP Itu sesuatu yang bagi saya udah sesuatu yang sangat berarti gitu Ketemu teman-teman lama So mostly kenapa saya sering balik ke Palembang untuk itu sih Saya mantan atlet nasional Saya atlet judo, mewakil Indonesia dari tahun 1997 Prestasi saya antara lain saya pernah menghebarkan merah putih di Singapura Medali Mas untuk Indonesia Saya pernah perak di SEA Games Thailand Saya pernah juara PON 2008, Medali Mas Dan saya pernah juara nasional dari 1997 sampai 2009 selama 12 tahun Gak bagus-bagus amat sih Tapi bukan atlet juara dunia atau apa Tapi I gave my best when I was jadi putra bangsa Saya pekerja keras karena saya Background saya sebagai atlet Dan separuh hidup saya sebagai atlet Saya bawa ke dunia film sebagai seorang aktor Dimana semua itu perjuangan Setiap latihan, hari demi hari demi hari Setiap session latihan itu semua perjuangan Jadi itu saya bawa ke dunia film Jadi saya rasa saya pekerja keras Gak tau kalau saya berbakan luar biasa Tapi yang saya tau saya pekerja keras Sesuatu yang gak bisa saya harus bisa gitu Keempat saya suka banget makanan Khusus dari Sumatera Karena saya kelahiran di Pulau Sumatera Saya suka pempek, saya suka rendang, saya suka masakan padang Itu makanan favorit saya Kemana pun saya pergi Saya rasa yang pertama kali yang saya kangen itu pasti Pasti padang Atau Pak Lembang atau gimana Saya selalu belajar Saya orang yang selalu harus mau belajar Hari demi hari dan sampai saya tua Sampai saya mati saya akan tetap harus belajar Menurut saya semua itu gak ada garis finis Saya orang yang seperti itu Apapun, di acting, di olahraga Gak ada garis finis Semua itu proses Saya akan terbelajar dari proyek satu Dan ke proyek berikutnya Sampai kapanpun Itu sih saya Oke saya setuju banget dengan apa yang dikatakan sama Jota Slim Segala sesuatu itu proses tidak ada finis Dan segala sesuatu itu belajar Iya itu dia kan Ganteng maut kan bener kan? Ganteng maut 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 kan? Oke tapi yang pasti Jota Slim ini ternyata orang Palembang ya? Pasti jago bikin tempoya Kamu tau tempoya gak? Yang pake ikan itu ya? Bukan, kalo tempoya itu pake durian Kalo pake ikan rusih Oh sambal tempoya maksudnya? Iya Oh iya 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 itu Kuliner juga nih bukanya kalo sambal tau Kalo ini Kalo dia kan orang Sumatera Jadi makanan tadi dia bilang banyak banget ya Suka makanan dari padam Makanan pempe juga Mungkin Taiwan juga Ini bukanya mirip kapal selam Loh? Ganteng-ganteng gitu maksudnya di bangka pasal Oke tapi saya seneng banget Bagaimanapun juga terhadap Jota Slim ini Karena dia mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah Hollywood Iya dong bangga dong ya Keren banget Jadi atlet juga membanggakan Indonesia Jadi aktor juga lagi lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya